Pimpin upacara memasuki tempat upacara Pimpinan, sambil oleh Para komendan pasukan, kesampingkanan barisan Kerjaan, istirahat, hitam Pimpin upacara memasuki tempat upacara 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 Laporan pemimpin upacara Kepada pimpin upacara Lapor upacara dalam rangka hari ulang tahun K-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 Siap? Dimulai Lanjutkan Lanjutkan Penyelidikan Glatih Benda penyelidikan Penyelidikan Lengge Penyelidikan Tem cour te expresan Hwanzli Penyelidikan Kesejaftan Terima kasih. 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Jumpa Sampai 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 jumpa Terima kasih. 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 Serima kasih. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mereka sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Hening cipta mulai. Terima kasih telah menonton. 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 Pancasila Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pembacaan Terima kasih telah menonton. 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 terima menonton. Terima kasih telah 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 menonton. Tantangan yang luar biasa Kita sebagai para penikmat kemerdekaan ini Tentu berkewajiban Pertama Untuk mensyukuri karunia Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa ini Yang kedua Tentu kita wajib Melanjutkan cita-cita Harapan-harapan Para pendiri bangsa kita tersebut Bapak Ibu Surah-surah sekalian Tidak mungkin Kita bisa menjadi hamba yang khusyuk Tanpa negara yang merdeka Tidak mungkin kita bisa menjadi Khalifah yang sukses Tanpa sebuah negara yang merdeka Dan tidak mungkin Ada pendidikan tinggi Masyarakat yang bermartabat Ketenangan Ketentraman Kedamaian Tanpa negara yang berdaulah Karena itu Kami Meminta kepada kita semua Mari kita menghayati Nikmat kemerdekaan Bagi kita Terutama yang berkecimpul dalam dunia spiritual Kemerdekaan itu Tanpa batas Kemerdekaan itu Tidak pernah finish Di muka bumi ini Kemerdekaan yang disejati Yang paling sejati Ketika kita mengetuk dan dibukakan Pintu syurga Itulah puncak kemerdekaan Karena itu Perjuangan yang kita perjuangkan Untuk mencapai puncak kemerdekaan Adalah Harus dianggap sebagai ongoing proses Kemerdekaan itu bukan hanya kemerdekaan politik Tapi juga kemerdekaan ekonomi Kemerdekaan berbudaya Kemerdekaan berpikir Kemerdekaan berpendapat Kemerdekaan berbeda pendapat Kemerdekaan berekspresi Kemerdekaan menyatakan kreativitas Dan kemerdekaan untuk berbiada Kemerdekaan beragama Serta Kemerdekaan-kemerdekaan individu Karena itu Mana kali kita mendapatkan Hal-hal yang belum dirasakan kemerdekaan tersebut oleh Lingkungan masyarakat di sekitar kita Maka kewajiban kita Khususnya kita bagi tokoh-tokoh agama Harus mampu dengan segala macam upaya dan ikhtiar Untuk membebaskan Warga masyarakat kita tersebut Di dalam mencapai kemerdekaan Seperti yang dikecap oleh Saudara-saudaranya yang naik Semakin senjang Posisi sosial dan ekonomi Satu masyarakat Maka sebetulnya itu adalah Luka kemerdekaan itu sendiri Semakin dekat jarak Antara si kaya dan si miskin Yang dibungkan dengan konsep Sakat, infak, ceriti Ya, sedapah, jariah Dan semacamnya Itu adalah Negara yang sangat normal Tidak mungkin kita akan menghapuskan kemiskinan 100% Karena tanpa kemiskinan tidak ada kekayaan Dan tanpa orang kaya tidak ada orang miskin Yang kita tuntut Dan yang kita harapkan Jarak antara satu dengan yang lain Itu tidak timpang Tidak terjadi eksim Disinilah fungsi kita sebagai Tokoh umat beragama Bagaimana menunjukkan kebenaran itu benar Dan kita mendoakan Bagaimana mencapai kebenaran itu Bagaimana menunjukkan Yang batil itu batil Dan kita pun juga beristiar dan berdoa Bagaimana kebatilan itu Bisa tersingkirkan Di bumi ke Ketercinta kita di bumi Indonesia ini Bapak-Ibu sekalian Khususnya kepada anak-anakku semua Para santri Para siswa Para mahasiswa Tugas dan tantangan kalian di masa depan Itu bukan semakin ringan Tidakkan Tapi Akan semakin berat Dalam era Biasa orang sebut dengan Post-truth ini Post-truth ini artinya apa Ketika kebenaran itu susah untuk didiminisikan Dahulu Tidak terlalu sulit menjadi ulama Tidak terlalu sulit menjadi pastor, pendeta Tidak sulit menjadi pemimpin umat Kenapa? Karena kebenaran itu gampang didiminisikan Apa kata hati nurani? Apalagi kalau Dilegitimasi oleh ayat-ayat kitab suci kita masing-masing Maka itulah kebenaran Dan semua orang akan respek agang kebenaran itu Akan tetapi dalam era post-truth seperti sekarang ini Belum tentu apa yang kita katakan benar menurut hati nurani Walaupun itu dilegitimasi oleh kitab suci Tetapi ada kebenaran-kebenaran lokal Ada otoritas-otoritas tertentu Yang ikut mengintervensi definisi kebenaran itu Karena itu belum tentu Apa yang dikatakan oleh hati nurani benar Belum tentu Ya sesuai dengan ayat kitab suci masing-masing kita itu benar adalah benar Tetapi Ada otoritas lain yang penentu Definisi kebenaran itu Sebagai Kader umat beragama Disinilah fungsinya kita Bagaimana menjembatani Definisi itu supaya tidak kontradiktif Lentara satu sama lain Oleh karena itu diperjukkan seni Di dalam memimpin agama kita masing-masing di masa depan Tidak bisa kita menggunakan perdekatan hitam putih Seperti lalu kalah Sebab Seperti tadi saya katakan Definisi kebenaran semakin sulit untuk kita tetapkan Ini sebuah tantangan Karena itu Insya Allah Dengan persatuan dan kesatuan Yang kita rajut bersama Seperti yang ditujukan Di antara dua rumah besar Rumah ibadah besar Di negeri tercinta kita ini Antara katedral dan mesin istiqlal Kita berkomitmen disini Untuk menciptakan sebuah prototipe Bagaimana merabu Meramu Dan bagaimana mencipta Keserasian Di dalam rangka mewujudkan kebenaran tunggal Yang dirutai semua Termasuk dirilai Tuhan yang Maha Kauhasa Yang terakhir Kami minta kepada kita semuanya Kita berada pada masa transisi Transisi Karena kita sebentar lagi akan dipimpin oleh pemimpin Legislatif baru Dan pemimpin eksekutif baru Dan juga sebentar lagi kita akan Tindah dari sebuah ibu kota Baru Yaitu IKN Kita mohon kepada Allah Agar semua proses transformasi Yang kita akan lewati tahun ini Senetiasa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa Mendampingi kita semuanya Kita sungguh sangat yakin Sebab serapan Di masa depan itu Kalau Tuhan Hadir mendampingi kita Maka insya Allah Akan Berat Sama dipikul Ringan Sama dijinjin Demikian Wassalam Warahmatullahi Beberkat Siap Kok Tendang Jalan Rakyat dan pemimpin kami bertemu Beriktiar sungguh Membangun bangsa Bahu Membangun Terus melaju Nusantara baru Indonesia maju Ya Allah Tuhan pelimpah anugerah Hanya kepadamulah kami bertawakal Pasrah dan berserah Dengan wajah tertunduk Dan tangan menengadah Sertailah bangsa kami Dalam melangkah Dan menentukan arah Semoga semua cita dan ikhtiar Terjelma dan berukir indah Di tanganmu Semua yang sulit Terwujud menjadi mudah Rabbana Atina Ya Hassanah Ya Rabbi Rabbi Hassanah Rabbina Azaban Nahu Wassalamualaikum Wa ala sayyidina Wa maulana Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wassalamualaikum Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Penghormatan Penghormatan Kepada Pembina Upacara Kepada Pembina Upacara Ramin 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 Om Bina Upacara meninggalkan tempat upacara. Peserta upacara diistirahatkan. Upacara selesai. Upacara selesai. Para komandan pasukan dapat mengistirahatkan pasukannya tanpa penghormatan. Sarion! Nah, sopamu. Penampilan paduan suara Madrasa Istiqlal dan marching band Istiqlal. Joghata. Pasarim. Penampilan paduan put subhan. Mekin lagudera dursantara. Olay paduan suara Madrasa Istiqlal dan.